KURIKULUM MERDEKA PMM, Pelafon Merdeka Mengajar Berawal dari keinginan saya ingin tahu tentang KURIKULUM MERDEKA Maka saya belajar pada Pelafon Merdeka Mengajar Lalu saya melakukan pelatihan mandiri dan mengerjakan topik-topik yang ada pelatihan mandiri Langkah ini saya lakukan secara manual, otodidak Dengan keinginan yang terdapat pada diri saya sendiri, rasa ingin tahu saya tentang KURIKULUM MERDEKA Akhirnya dari pengalaman saya ini, saya berbagi kepada teman yang ada di sekolah Lalu kepada teman yang ada di sekitar kabupaten Dan setelah itu pengalaman ini saya bagikan kepada teman luar kabupaten Dari sertifikat yang saya dapatkan, akhirnya saya berbagi praktik baik kepada teman di sekolah Teman antar kabupaten yang ada di sekitar sekolah saya Saya menjadi narasumber dan lain-lain dan sebagainya Perhatikan liputan tayangan video berikut Pada setiap kegiatan di sekolah saya selalu mengambil foto, kemudian mengambil absen, membuat notulen, dan membuat laporan Setiap kegiatan saya, maka memudahkan saya untuk melengkapi dokumen aksi nyata saya pada pelatihan mandiri plafon merdeka mengajar Hasil dari semuanya itu adalah keluarnya sertifikat pelatihan mandiri saya pada plafon merdeka mengajar Nah pengalaman saya ini, saya ceritakan kepada teman saya di sekolah Akhirnya, teman-teman saya termotivasi ingin juga mendapatkan sertifikat Nah disinilah langkah awal saya berbagi praktik baik kepada teman saya di sekolah Saya membuat setiap kewakilan satu Nah disini saya sendiri dominan, tapi mungkin yang terlalu asas Krufoto Kabupaten Tandana-Tahal Akan mengerikan sosialisasi kebentangan beberapa orang dulu yaitu tentang cara masuk ke premium karena disini kita akan memasukkan nanti bahan-bahan kita ini sebagai program pada praktik aksi nyata pada program merdeka menajar nah pertama-tama kita harus hasil guru-guru SMA1 10 Koto ternyata sudah bisa bermain template untuk membuat desain-desain untuk aksi nyata yang akan di-upload nanti kepada platform merdeka menajar nah ternyata cantik-cantik lanjutkan ya bu terima kasih Bu Ian Anda masih bingung gimana membuat aksi nyata itu karena Anda bingung pas ditekan enggak tahu apa yang akan dilakukan nanti Bu Ian Anda sudah buka platform merdeka menjadarnya pada kegiatan MGMP saya berbagi praktik baik praktik baik ini saya lakukan pada pertemuan keempat pada komunitas MGMP kami di Tanah Datar topik yang saya angkat disini yaitu topik tentang gizi remaja SMA setelah peserta menyelesaikan modul mengerjakan latihan membuat refleksi dan akhirnya menjawab post test nah muncullah warna biru kumpulkan aksi nyata disini teman-teman saya memilih aksi nyata yang akan mereka buat adalah aksi bergizi nah disini kami melakukan simulasi yaitu membuat atau menentukan makanan yang bergizi kemudian makan bersama kemudian kami melakukan senam bersama yang semua pesertanya pantusias untuk melaksanakan kegiatan ini dah mereka mulai mengerti bahwa ternyata untuk setiap aksi nyata atau dokumen aksi nyata kita harus melakukan suatu aksi terhadap sekolah kita nanti saya berbagi praktik baik yaitu supaya aksi nyata teman-teman di SFA 1 terbaca di platform merdeka mengajar nah setelah saya memberikan pendampingan tadi ternyata umumnya guru SMA 1 Sumatera sudah bisa memacingkan antara deskripsi refleksi yang terdapat pada penopon lalu memacingkan terhadap aksi nyata yang mereka buat di atih bagian kanan aduh tando bagikan atau panah panah lalu uniklik itu kalua beko tando ot disini saya memberikan berupa pelatihan atau berbagi ilmu kepada santri-santri atau kepada ustaz-ustaz yang ada di SMA Alkira terima kasih Kita harapkan sekolah kita ini berhubungan bagi sekolah-sekolah lain Walaupun sekolah kita sebenarnya belum sekolah keinginan Baru 2 tahun melaksanakan sekolah keinginan BK Tetapi sekolah kita sudah diberi Kita juga akan berusaha ke depan untuk menunjukkan sekolah kita ini di sekolah keinginan Jadi terima kasih sekali kepada Bikin Karena ini adalah sekolah pasien yang sangat beragam Dan keinginan sekolah kita berhubungan bagi sekolah Terima kasih Pak Mudah-mudahan kami, saya bisa berhubungan jauh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kebetulan beliau ada waktu dan ada maun Dan ada kompetensi juga Jadi perpaduan waktu Ibu melakukan berbagi praktik mereka Aljirat Ya, sebetulnya kan kita kurang tahu tentang Mengakses PEMM seperti apa Mungkin setelah diperangkan Yang awalnya itu kita rasa sulit Sebenarnya setelah ibu berhubungan tadi Dan rasa kita motivasi untuk bisa melanjutkan membuat faksimilitas Terima kasih 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 Terima kasih